Pedangdut Siti Badriah dan suami mengumumkan jenis kelamin bayi yang dikandungnya saat ini. Lewat acara Baby Gender Reveal, Siti Badriah memberitahukan bayi yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan. Namun karena sempat positif COVID-19, acara yang sudah direncanakan sejak 4 bulan yang lalu akhirnya ditunda dan dirubah sedikit. Hal itu diungkapkan pelantun, lagi syantik, ini mengungkapkan rasa bahagia atas bayi perempuan yang dikandungnya. Alhamdulillah akhirnya terlaksana juga acara Baby Gender Reveal yang tadinya hampir gagal karena kita sempat kena COVID. Meskipun agak sedih karena kita udah persiapin semuanya dari 4 bulan yang lalu, baik dekor, venue, dresdel. Akhirnya kita undur sampai kita negatif dan sehat. Kita juga memutuskan untuk cuma di rumah aja tanpa tamu undangan, hanya orang rumah dan keluarga terdekat. Yang penting kita semua tetap sehat dan bisa melaksanakan acara ini dengan aman. Saat ini kandungan Siti Badriah sudah 8 bulan, sebulan lagi akan mendekati kelahiran sang bayi. Sempat dirinya khawatir saat positif COVID-19, takut mengena juga pada janinnya. Sempat panik banget waktu tau kita positif COVID, takut Baby Fruity kenapa-napa, tapi untung saat itu Dr. Obgin kita, Dr. Ed. Thomas Cayadi. Meskipun belum bisa bertatap muka, cuma bisa bayi WA, tapi tetap siap sedia menerangkan dan menenangkan, bahwa COVID tidak menular pada janin. Sampai akhirnya kita berdua udah negatif sekarang, dan hari ini bisa konsul lagi di Atsia Bina Medica. Alhamdulillah Baby Fruity sehat dan aktif sekali. Udah 8 bulan nih Baby Fruity, D. Pedangdut Siti Badriah mengabarkan dirinya positif COVID-19. Ditambah lagi, istri dari Kristiana Baharudin itu terpapar corona dalam kondisi hamil besar. Kabar kurang mengenakan ini langsung diumumkan oleh wanita yang akrab dipanggil sibat itu di akun Instagramnya. Ia terlihat mengungunggah hasil tes swab PCR miliknya yang menyatakan ia positif COVID-19, terhitung sejak Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Berdasarkan hasil tes swab PCR tersebut, Siti Badriah kemungkinan besar terpapar virus COVID-19 jenis Omikron. Hehe awal bulan kenalan sama si Omikron. Baik-baik ya Omikron sama Momi Fruity, tulis Siti Badriah di postingan Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Tak sendiri, Siti Badriah terpapar COVID-19 bersama 2 orang lainnya yang tinggal 1 atap dengannya. Sibat pun terlihat menjelaskan kronologi hingga akhirnya dirinya terjangkit virus COVID-19 di cerita Instagramnya. Pada DM nanya kau bisa kena, aku gak pernah keluar rumah. Kehitung keluar rumah tuh, apalagi kris syuting tiap hari, jadi emang gak pernah keluar rumah kalau gak sama suami, kata pelantun lagu lagi syantik itu. Emang lagi apes dan kecolongan aja, gak mau nyalahin siapapin, emang udah takdirnya kenalan sama si Unikon, sambung Sibat pasrah. Pelantun lagu, melanggar hukum, ini sebelumnya juga merasakan gejala seperti tenggorokan yang sakit dan juga mual. Namun ia hanya berpikir kondisinya begitu karena dirinya sedang masuk angin. Kesokan harinya diakui olehnya bahwa tenggorokannya semakin sakit. Sehingga sang suami inisiatif melakukan pemeriksaan antigen untuk semua orang yang berada di rumah. Gak tau mungkin kris udah feeling, kita emang selalu sedia antigen di rumah. Langsunglah dia colokin, eh ternyata hasilnya positif dan dia langsung swap sendiri juga. Alhamdulillah hasilnya, dia, negatif, kata Sibat menjelaskan. Berpisah untuk sementara dengan suami. Namun selang beberapa jam ternyata kris akhirnya juga mendapatkan hasil positif COVID-19. Terima kasih telah menonton!